Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya berkenan dengan dosa Tadi kan ibu yang menyampaikan masalah paslon 1 dan paslon 2 Bagaimana kalau misalkan kita ini Kalau dosa kepada Allah kan kita harus bertobat Kalau dosa kepada manusia kan kita harus Minta ampun kepada Orang yang kita perbuatan dosa itu tadi Nah hari ini kejadiannya kan kita mungkin Bisa jadi kita sering memfitnah, menggunji, menggibah Antara paslon 1 atau mungkin paslon 2 Nah apakah dengan seperti itu Apakah kita harus kemudian meminta maaf juga kepada mereka secara langsung Kalau ini kan masalahnya juga kan Ada dosa yang mungkin bisa jadi kita gak secara langsung Habluminan nas kepada orang langsung Pertanyaan yang bagus Terima kasih Apalagi seorang tokoh Mungkin seorang tokoh selama ini pernah Mencaci calon nomor 3 Mencaci calon nomor 3 Tidak tahu ya ustaznya sadar hari ini Apakah setelah orang datang aku minta maaf Oh enggak di kamera nanti Huya Yahya memihak nomor 3 Jadi gitu nanti Bahaya itu Enggak Minta maafnya nanti pada waktunya Jadi ini beda Jadi pertama memusuhi nomor 3 Tiga Tau-tau-tau setelah ini sadar Ya Allah Aku sering gunjing dia Tau-tau datang Assalamualaikum Saya mohon maaf Beritanya beda nanti Belum matunya Memang aslinya seperti itu Tapi sebelum Anda bisa melakukan itu Ada satu hal yang diajarkan Nabi Mohonkan ampun untuk dia Terus setiap saat Ampuni aku dan ampuni dia Karena kita belum sempat Minta maafkan dia Kalau nanti sempat ketemu Minta maaf kepada calon nomor 3 tadi Kalau enggak ketemu Tetap doakan Sudah diambuni Allah Allah mahat tahu Mau kita kemarin khilaf kok Kemarin kan emosi Karena dapat WA kan Seperti itu Baik insya Allah Jadi peta-peta yang bagus sekali Karena memang Mau tidak mau Karena kemarin itu tutup panas Kita mungkin mencaci di sana Kan mau berhenti ya enggak Gimana caranya Cukup Ya Allah ampunilah calon nomor 3 itu Ya Allah Aku sering ngolak dia Ya Allah Aku sering nyaci dia Ya Allah Ampuni selesai Anda diampuni Cukup Itu adalah Cara bertobat Kalau kita pernah mengunjing seseorang Dan kita belum bisa Sempat minta maaf kepadanya Allah alhamdulillah Insya Allah